Kejaksaan Negeri Pesawaran menetapkan saksi Subagyo, selaku oknum Kepala Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penghutan kompensasi ganti rugi pembebasan lahan tapa kaki, tower dan perlintasan jaringan Red Offway atau Sutet, PT PLN di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai tahun 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Tandimu Ali mengatakan, total penghutan yang dilakukan terhadap sekitar 59 warga yang mendapat kompensasi ganti rugi mencapai sebesar 195,2 juta rupiah, di mana sebanyak 45 saksi yang telah diambil keterangan. Padahal lanjutnya, untuk membuat perdes itu sendiri sudah diatur dalam Permendagri No. 111 atau 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, melalui mustes dikonsultasikan ke Kecamatan dan dikonsultasikan ke bagian hukum pemerintah daerah untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati Pesawaran. Untuk kepentingan penyidikan terhitung 11 Desember, pihak Kejaksaan Negeri Pesawaran akan melakukan penahanan terhadap tersangka dalam 20 hari ke depan di Rutan Waihui. Kejaksaan Negeri Pesawaran telah menetapkan saksi S selaku Oknum Kepala Desa Gunung Rujo menjadi tersangka dalam perkara dugaan tidak perdana korupsi, penghutan kompensasi ganti rugi pengebasan lahan tapak kaki power, dan perlintasan jaringan Red of Wai, Keluarga Tegangan Tinggi, SITEP, di PTRN di Desa Gunung Rujo, Kekamatan Wai Ratai, Kabupaten Pesawaran, tahun 2022. Dengan total penghutan sebesar kurang lebih Rp195.200.000. dari hasil pemeriksaan saksi kurang lebih 45 orang, ini ada yang penerima penyebasan lahan maupun dari aparatur desa ya. Modusnya yaitu tersangka S ini dalam melakukan perbuakannya dengan cara membuat peraturan desa. Tersangka S ini dalam melakukan perbuakannya sedangkan untuk membuat perp desa ini, ini sudah diatur dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedangat penis peraturan di desa. Jadi harus melalui pemeriksaan desa dulu, kemudian dari hasil pemeriksaan desa ini dikonsultasikan ke Kecamatan, nanti gargian hukum di Penda, baru nanti disatang oleh Bupati. Dari pesawaran Faru Rozi, Saburai TV melaporkan.